3 resep puding susu mawar kaca viral yang pertama versi puding tar yang kedua versi hamper ini cocok banget untuk bingkisan dan yang ketiga versi isian snack box atau untuk ide jualan assalamualaikum teman-teman mari berbagi dan belajar bersama Nafa Hanif kita mulai yang pertama versi puding tar nah ini dia tampilannya teman-teman sangat cantik sekali kita simak ya disini ada 7 sendok makan gula 1 bungkus agar-agar plain ukurannya 7 gram ini adalah resep untuk membuat mawar hiasannya dulu 2 bungkus susu bubuk disini saya menggunakan merek Denko teman-teman bisa menggunakan merek apa saja yang mudah didapatkan selanjutnya kita tambahkan 1 sendok makan maizena kemudian kita aduk merata agar tidak ada adonan yang mengerindil selanjutnya kita tambahkan 600 ml air kita aduk-aduk kembali hingga tercampur merata ini belum saya nyalakan kompornya ya teman-teman kita aduk-aduk dahulu agar larut sempurna kemudian bila sudah kita masak puding susunya sampai mendidih bila sudah siapkan 4 tuada dan bagi rata adonan puding susunya ke dalam 4 tuada tadi ya kita bagi rata pudingnya karena akan kita warnai dengan 4 warna jika teman-teman ingin mewarnai lebih dari 4 disesuaikan aja ya nah ini saya bagi rata seperti ini bila sudah kita bagi rata selanjutnya kita ambil pewarna makanan pewarnanya bebas teman-teman bisa menggunakan merek apa aja disini saya menggunakan merek alko kita warnai sesuai dengan selera disini saya menggunakan warna pink atau warna merah yang kedua saya menggunakan warna kuning selanjutnya saya warnai dengan warna biru birunya biru muda aja ya teman-teman nah seperti ini kemudian selanjutnya satu lagi kita warnai dengan warna ungu nah 4 warna ini menyesuaikan selera teman-teman ya gak harus sama persis seperti nafahanif nah bila sudah kita siapkan cetakan mawarnya disini saya menggunakan cetakan mawar kecil ukurannya 4,5 sampai 5 cm kita cetak hingga keempat adonan warna ini habis teman-teman jadi bila cetakannya terbatas seperti saya maka kita cetak secara bertahap dan untuk menjaga adonannya agar tidak cepat padat teman-teman bisa masukkan ke dalam panci kukusan yang sudah dipanasi kemudian masukkan disana dan tutup rapat seperti itu ya kita lakukan hingga semua adonan warna ini kita selesai jadi ukurannya tadi resepnya tadi untuk hiasan mawarnya ini dan kita cetaknya bertahap hingga selesai bila cetakan mawarnya tidak cukup jadi kita selesaikan bila sudah selesai kita keluarkan caranya sangat mudah cukup dengan bantuan tusuk gigi kita tusuk dan kita letakkan di wadah seperti ini nah caranya sangat mudah ya teman-teman kita lakukan hingga selesai dan kita bisa lanjutkan cetakannya untuk mencetak adonan tadi yang belum selesai kita cetak nah seperti itu ya selanjutnya kita buat adonan kacanya atau adonan bening disini saya pakai 20 sendok makan gula dan 3 bungkus nutrijel leci ukuran 10 gram ya teman-teman kemudian 1200 ml air kita aduk hingga merata bila teman-teman tidak ada nutrijel rasa leci bisa menggunakan nutrijel plain kemudian kita masak hingga mendidih kita aduk-aduk untuk mengurangi uap panas dan kita tutup dulu sebentar agar dia tidak keburu dingin ya teman-teman kita siapkan loyangnya loyangnya saya menggunakan loyang kolam diameternya 18 x 7 dan selanjutnya kita atur bunga mawarnya seperti ini kita atur berselang-seling ya teman-teman berpola biar warnanya cantik nah seperti ini ya teman-teman kita perlahan kita lakukan untuk link pembelian loyang kolamnya ini nanti teman-teman bisa cek di kolom deskripsi atau bisa tulis di kolom komentar dari provinsi mana bila ada di provinsi teman-teman nanti saya kasih sesuai provinsi bila gak ada di provinsi teman-teman maka nanti bisa beli di daerah jawa timur atau jawa barat biasanya ada ya teman-teman nah setelah satu putaran selesai depan kita lanjutkan lagi dengan mawar di putaran yang kedua di sela-sela antara mawar satu dan mawar dua kita taruh di tengah-tengahnya seperti ini teman-teman bisa dilihat dan diikuti ya nah saya letakkan di sela-sela seperti ini jadi usahakan dia rekat biar nanti saat kita tuang adonan lecinya mawarnya ini tidak akan goyang dan tidak akan geser seperti itu teman-teman jadi memang ini harus dua putaran mawarnya nah dua putaran ya seperti ini yang depan kemudian yang belakang di sela-selanya seperti ini bila sudah kita buang dulu bila masih ada busa-busa yang ada di permukaan biar nanti hasilnya bening jadi busa-busa yang belum hilang itu kita buang aja gak apa-apa nah kita buang kita singkirkan kemudian bila sudah agak hangat puding lecinya kita siramkan seperti ini nah seperti ini ya teman-teman jangan langsung panas banget disiram agar mawarnya ini tidak luntur jadi tunggu agak hangat biar berkurang uap-uap panasnya baru kita tuang ke dalam loyangnya seperti ini puding lecinya ini tidak kita pakai semuanya di belakang atau di bagian ini tapi hanya 3 per 4 sebagian kita simpan untuk kita gunakan nanti ya sekarang kita padatkan pudingnya tadi dan kita bikin lapisan kedua puding coklat disini ada 7 sendok makan gula selanjutnya 1 bungkus agar-agar plain ukurannya 7 gram ini sesuai dengan request customer ya karena pudingnya puding lapis jadi kita bikin berlapis selanjutnya 1-2 bungkus susu bubuk 1 sendok makan maizena teman-teman bisa menggunakan susu cair coklat juga bila suka tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk agar rasanya makin nyoklat selanjutnya bila suka santan bisa tambahkan 1 saset santan bubuk bila gak suka di skip aja rasanya sudah enak walaupun tanpa santan ini hanya buat sensasi lembut dan gurih-gurihnya aja selanjutnya kita aduk seperti ini merata kemudian kita tambahkan 600 ml air dan kita adu-adu hingga tercampur merata kemudian kita masak adonan puding coklatnya sambil diaduk hingga benar-benar mendidih ya teman-teman nah hingga mendidih bila ini sudah cukup padat kita bisa tusuk-tusuk seperti ini bila sudah terlanjur padat ya teman-teman nah ini fungsinya agar dia nanti merekat kemudian kita tuang menggunakan saringan nah seperti ini agar hasilnya lebih halus kita siramnya menyebar nah seperti ini ya teman-teman kita siram hingga loyangnya ini penuh nah dan kembali nanti kita padatkan untuk pemadatannya saya padatkan semuanya tadi di suhu ruang ya teman-teman nah ini bila sudah padat kita siapkan mica CT20 dan kita balik seperti ini nah ini hasilnya seperti ini ya teman-teman mawarnya cantik tertata rapi kemudian ini tadi lebih hanya adonan bening bila sudah padat kita cairkan lagi kita panaskan lagi bila sudah agak hangat tuang untuk bagian dalamnya nah kita tuang jadi ini puding leci nya akan terpakai sampai nanti selesai untuk finishing untuk tulisannya ya teman-teman nah seperti ini sampai hampir penuh tapi jangan sampai penuh banget kita padatkan sambil menunggu padat kita bisa memasang hiasan tulisannya yang akan kita pakai sesuai dengan requestnya customer untuk tutorial membuat tulisannya sudah sering nafahan share ya ada berbagai tutorial mulai dari yang lama sampai dengan adonannya yang baru yang minim patah nah ini kita pasang tulisannya seperti ini sambil menunggu puding yang bagian tengahnya padat nah bila sudah selesai dan puding yang tengah sudah padat kita pasang lagi dengan bunga mawar yang masih ada sisa tadi kita beri 5 bunga mawar nah seperti ini ya teman-teman dan di bagian tengah nanti akan kita kasih love nah seperti ini kemudian kita siram lagi dengan adonan beningnya kita gunakan sebagai perekat agar merekat kuat untuk tulisannya juga bisa kita kasih perekat sekalian nah biar ini tidak akan geser-geser hiasannya aman nah selanjutnya kita padatkan kembali teman-teman nah demikian ini dia hasilnya cantik sekali puding susu mawar kaca rasanya segera salegi berpadu dengan puding susu dan puding coklat bisa diikuti ya bila kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar untuk pertanyaannya dengan senang hati Nava Hanif akan menjawabnya itu tadi tutorial versi puding tar nya ya teman-teman kita akan lanjutkan untuk resep yang kedua disimak ya resep kedua versi hamper hai bunda hari ini masih dalam episode mawar kaca kali ini puding mawar kacanya dalam versi hamper puding ini cocok banget untuk pinggisan keluarga buat ide jualan maupun untuk jenguk teman yang sedang sakit nah kita bikin bersama-sama yuk yang belum subscribe subscribe dulu ya yang sudah subscribe saya ucapkan jazak Allah sehat selalu lancar rezekinya ya bunda buat adonan hiasanya dulu setengah pungkus agar-agar plain 1.4 sendok teh nutrijel plain atau warna putih 2 sendok makan gula selanjutnya 250 mili air kita aduk-aduk merata bila sudah tercampur rata antara adonan kering dan basah kita masak adonannya dalam posisi masih bening seperti ini hingga mendidih bila sudah mendidih matikan api aduk-aduk sebentar kemudian kita tambahkan 1 saset SKM atau setara dengan 40 gram 38 sampai 40 gram ya 1 sasetnya selanjutnya kita akan mencetak hiasannya dulu disini ada 6 mawar kecil ukuran 5 cm ada cetakan daun dan huruf untuk tulisan hampernya mau dikasih ucapan apa seperti itu kali ini saya mewarnai mawarnya dengan teknik yang berbeda dari biasanya karena hari ini saya akan membuat mawarnya itu ada gradasi warna putih jadi tidak hanya berupa warna satu warna tapi ada gradasi putih-putihnya di bagian atas jadi saya mewarnainya dengan pakai tusuk bakso seperti ini saya ambil pewarna kemudian saya aduk-aduk di dalam cetakannya nah ini nantinya akan menghasilkan warna gradasi dua warna putih dan warna utama seperti itu ya teman-teman jadi ini adalah cara mewarnai bila teman-teman ingin ada perpaduan warna putih dan warna utamanya seperti itu nah kita lakukan disini saya pakai enam warna yang berbeda untuk satu puding hamper ini ini adalah request customer untuk puding hamper ini akan dipakai untuk menjenguk saudara yang sedang sakit jadi dibikinlah puding mawar kaca ini seperti itu nah disini saya menggunakan merah cabai untuk warna merah untuk pewarnanya saya menggunakan pewarna kupu-kupu alco dan cross itu adalah tiga merek yang saya punya di rumah ya teman-teman kemarin di komentar masih banyak yang tanya Nafa Hanif menggunakan merek pewarna apa itu tadi saya menggunakan tiga merek itu teman-teman bisa menggunakan merek pewarna apa aja yang teman-teman mudah dapatkan di daerah teman masing-masing kalau di daerah saya memang tiga merek ini yang mudah saya dapatkan ya teman-teman jadi saya gak perlu susah-susah beli jauh-jauh atau harus beli online seperti itu tapi kalau cross memang saya seringnya beli online karena disini saya harus ke tuban kota dulu untuk mendapatkan pewarna cross ini yang pink saya kasih pewarna cross nah seperti ini jika sudah selesai selanjutnya kita padatkan kita ambil lagi adonan sedikit aja satu sendok sayur kita kasih pewarna hijau dan kita cetak dengan cetakan daun cetakan daunnya seperti itu nanti saya kasih link untuk pembeliannya di kolom deskripsi ya teman-teman kolom deskripsi itu di tanda panah ke bawah di bawahnya judul ini saya cetak sampai adonan hijaunya habis nah seperti ini cetakan daun ini ada 4 ukuran dalam satu cetakan ya teman-teman dari kecil sedang sampai yang besar bila sudah selanjutnya kita cetak hurufnya dan kita padatkan sekarang kita buat puding utamanya disini saya gunakan 1,5 bungkus agar-agar plain dan setengah sendok teh nutrijel plain kemudian 10 sendok makan gula atau sesuai selera 1 liter air kita aduk-aduk aduk jika sudah tercampur merata selanjutnya kita nyalakan api dan kita masak pudingnya dalam posisi masih puding bening seperti ini untuk mempersingkat waktu dan kita tidak harus terus mengaduknya bila sudah mendidih segera matikan api aduk-aduk sebentar untuk mengurangi busa-busanya dan uap-uap panasnya kemudian kita siapkan loyang dan hiasan yang sudah padat tadi nah ini hasil bunganya ada gradasi warna putih-putihnya di atas cara melepaskannya sangat mudah kita tusuk menggunakan tusuk gigi kemudian kita balik seperti itu nah warnanya cantik ada gradasi warna putihnya itu adalah hasil teknik mewarnai yang saya lakukan tadi ya teman-teman nah jadinya seperti ini bila sudah sekarang kita atur di dalam loyang kita posisikan menghadap kebawah seperti ini ini seperti puding art yang pakai suntikan tapi ini versinya versi cetakan ya teman-teman karena Nava Hanif belum punya untuk suntikan suntikan jeli yang untuk jeli art semoga nanti ada rezeki dan bisa kebeli alat untuk jeli art dan bisa kasih tutorial buat teman-teman semua dan kita belajar bareng-bareng oke selanjutnya kita atur untuk dedaunnya untuk dekorasi bunganya ini teman-teman bisa kreasikan sendiri mau dibentuk seperti apa bunganya bisa dikurangi atau ditambah atau bisa divariasikan dengan bunga yang lain karena kali ini temanya adalah puding mawar kaca jadi disini saya full menggunakan bunga mawar dan nanti ada bunga kecil-kecilnya di luar seperti itu selanjutnya bila sudah kita atur rata seperti ini rapi kita akan tuang puding kacanya atau puding meningnya untuk merekatkan bunga-bunga dan hiasan daunnya ini agar dia merekat kuat sebelum kita tuang adonan utamanya hingga penuh nanti nah ini sedikit demi sedikit kita tuang jangan sampai hiasanya bergeser nah seperti ini ya teman-teman caranya pelan-pelan aja nuangnya dan gak usah terlalu banyak dulu yang penting hiasanya ini nempel dulu nanti kita akan tuang lagi hingga setengah loyang kemudian kita akan kasih puding susunya bila sudah kita setengah padat kita akan tuang lagi nah bila sudah setengah padat ini lapisan yang kedua tetap adonan bening ya teman-teman karena tadi adonan beningnya baru sedikit sekarang adonan beningnya kita tuang hingga setengah dari loyangnya hingga setengah loyang kita tuang pelan-pelan karena posisi puding lapisan pertamanya tadi masih setengah padat jadi harus perlahan-lahan agar hiasan bunga dan daunnya ini tidak bergeser nah seperti ini kita lakukan hingga setengah loyang terisi bila sudah kita biarkan setengah padat sambil menunggu setengah padat sisa yang ada di panci kita tambahkan 2 saset SKM atau 80 gram SKM tapi sebelumnya kita ambil dulu 100 mili dan kita taruh di dalam panci kukusan yang sudah panas untuk kita gunakan nanti saat finishing sebagai perekat sisanya kita kasih 80 gram SKM atau setara dengan 2 saset kita aduk-aduk kita panaskan sebentar bila nanti sudah mulai mengental ya bila sudah setengah padat selanjutnya kita tuang puding susunya dalam keadaan masih panas nah kita perlahan lakukan seperti ini jangan langsung dituang di satu arah biar dia tidak jebol ke lapisan beningnya ya teman-teman nah ini kita lakukan hingga di garis loyangnya jadilah nanti dua lapis puding susu dan puding bening yang berhias mawar tadi nah bila sudah kita padatkan bila sudah padat selanjutnya kita letakkan dalam mie kabronis seperti ini ukurannya ada di teks bawah itu ukurannya dan kita selipkan tusuk gigi agar bisa lepas dengan mudah kita balik perlahan dan kita lihat hasilnya ini cantik sekali selanjutnya kita akan hias lagi biar dia makin cantik kita akan menghiasnya dengan tulisan sebagai ucapannya dan juga bunga-bunga kecil di atasnya biar dia makin cantik ya teman-teman nah ini dia selanjutnya kita pasang ucapan tulisannya kita rapikan dan kita atur serapi mungkin dan ini dia hasilnya ucapannya semoga lekas sehat dan kita akan hias lagi dengan bunga kecil-kecil saya menggunakan cetakan bunga seperti bunga matahari kecil seperti ini nanti bisa dilihat ya untuk link pembeliannya atau teman-teman bisa tulis di kolom komentar dari provinsi mana nanti saya kasih link sesuai dengan provinsi masing-masing nah jadinya seperti ini ini saya balik dan saya kasih perekatnya tadi jangan lupa ya untuk di finishing agar tulisan dan bunga-bunganya tidak rontok nah hasilnya seperti ini cantik sekali semoga menginspirasi teman-teman semua untuk ide jualan dan untuk bingkisan orang tersayang resep ketiga versi isian snack ini adalah puding mawar kaca versi baru tampil lebih cantik dan sangat enak yuk kita bikin bersama-sama yang belum subscribe subscribe ya kita mulai masukkan satu bungkus agar-agar plain ukuran 7 gram kemudian kita masukkan lagi nutrijel plain setengah sendok teh selanjutnya kita masukkan 7 sendok makan gula kita aduk-aduk dahulu biar tercampur rata kemudian tambahkan 700 ml air kita aduk-aduk hingga tercampur merata dengan air seperti ini kemudian kita nyalakan api dan kita masak dalam keadaan puding bening seperti ini hingga mendidih bila sudah mendidih aduk kembali matikan api setelah kita matikan api tambahkan SKM sebanyak 2 saset aduk-aduk merata bila sudah selanjutnya kita akan mencetak disini saya menggunakan cetakan mawar ukuran besar dan mikapai yang ukuran besar bila teman-teman ingin menjualnya lebih ekonomis lagi misalnya seribuan maka gunakan mikapai yang lebih kecil dan cetakan mawar yang lebih kecil juga sekarang kita ambil adonannya sebanyak 100 ml dan kita warnai sesuai dengan warna yang kita mau disini saya menggunakan warna pink kita jadikan 100 ml ini menjadi 3 mawar ya teman-teman kita mengisinya tidak sampai penuh hanya sampai setengah cetakan saja jadi ini saya jadikan 3 mawar karena nanti akan kita kasih larutan puding kaca atau puding beningnya jadi tidak sampai penuh nah seperti ini kita lakukan hingga semua cetakan kita selesai satu resep ini menjadi sekitar 18 sampai 20 puding dan harga jualnya di kisaran harga 2000 karena ini menggunakan cetakan yang besar jadi kalau ingin lebih ekonomis menjualnya untuk harga di bawah 2000 gunakan mica yang kecil dan mawar yang kecil ya nah bila sudah selesai kita padatkan selanjutnya adonan susu sisa mawar tadi kita tuang di mica pie nuangnya dikit-dikit aja gunakan untuk sejumlah mawar yang sudah kita cetak yaitu sekitar 18 sampai 20 ya tergantung kita nuangnya juga jadi sekitar antara 18 sampai 20 kita tuang dikit-dikit seperti ini bagi rata aja jangan sampai terlalu banyak kita padatkan semuanya bila sudah padat selanjutnya kita akan keluarkan mawarnya dari cetakan caranya sangat mudah kita pakai sarung tangan plastik bisa atau tangan yang sudah cuci bersih dan kita tusuk dengan tusuk gigi kita keluarkan nah caranya seperti ini ya teman-teman sangat mudah sekali dan kita letakkan di atas puding susu putih yang sudah kita letakkan tadi di mica pie nah seperti ini kita selesaikan selanjutnya kita akan membuat puding kacanya atau puding beningnya disini saya menggunakan setengah seset lutrija leci jadi rasanya itu seger banget teman-teman kemudian kita tambahkan 5 sendok makan gula dan 300 ml air jadi setengah seset ini saya kasih 300 ml jangan takut keenceran karena saya sudah seringkali menggunakan resep ini untuk ide jualan di warung tempat saya seperti itu kita masak hingga mendidih bila sudah mendidih kemudian kita aduk-aduk dahulu dan biarkan sesaat sampai agak hangat baru kita tuang ke mawarnya itu salah satu tips agar warna di mawarnya itu tidak luntur karena puding beningnya terlalu panas seperti itu ya teman-teman bila sudah agak hangat bisa dituang di samping-samping mawarnya seperti ini untuk menghindari minim luntur jadi dituang saja di samping-samping seperti ini lakukan hingga selesai disini saya hanya membuat sampel di layar yang tampak di layar hanya 12 yang lainnya saya taruh di belakang layar ya teman-teman jadi semuanya ada 18-20 puding puding ini sangat seger berpadu antara puding leci dengan puding susu yang sangat enak cocok banget untuk ide jualan isian snack box sampai untuk hantaran kalau mau dipakai hantaran gunakan mikanampan bisa ya mikanampan terus di atur berjajah rapi seperti itu ya teman-teman nah ini kita selesaikan untuk adunan peningnya seperti ini bila sudah selesai selanjutnya kita padatkan nah ini dia hasilnya bila sudah padat sangat cantik cocok sekali buat ide jualan maupun isian snack box dan acara-acara tertentu nah demikian tutorial singkat kita hari ini semoga bermanfaat tunggu resep-resep selanjutnya ya jangan lupa like, komen, share dan subscribe jazakallah semoga teman-teman sehat selalu lancar rezekinya amin assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax